Menteri Besar Kedah Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin MD Nor membuat pendedahan mengejutkan apabila memaklumkan bahwa terdapat kes penyelewengan yang melibatkan tabung kes bekas pemain KDFC, Ahyar Rasid. Umum mengetahui bahwa perpindahan Ahyar Rasid ke Johor Darul Taksim Jideti terpalit dengan beberapa kontroversi berkaitan isu penebusan kontrak dan sebagainya. Pemain berusia 24 tahun dikehendaki membayar RM210 ribu untuk menebus baki kontraknya bersama KFA sebelum berhijrah ke pasukan lain. Persatuan bola sepak kedah ketika itu telah membawa kes tersebut ke Mahkamah Timbang Tarasukan setelah berbagai usaha lain seakan tidak membuahkan hasil. Menerusi satu klip video berkenaan ucapan Sanusi, beliau membuat pendedahan bahwa terdapat pecah amanah berhubung kutipan wang kes Ahyar Rasid. Katanya individu yang bertanggung jawab dalam pengurusan perkara tersebut hanya memasukkan RM10 ribu sahaja ke dalam akaun klub. Ada seorang budak kata Sanusi, kaki pembohong kaki ke lentong. Budak ini masa jaga bola sepak tinggal hutang RM16 juta. Sembang apa? Pakai tin melo kutip duit kes Ahyar dapat RM50 ribu tapi masuk akun RM10 ribu. Kita tak cerita lagi persatuan hoki. Jelas Sanusi panjang lebar. Sanusi juga memberitahu bahwa beliau masih tidak menceritakan sepenuhnya berhubung perkara ini dan belum mendedahkan perkara sebenar. Persatuan bola sepak kedah sebelum itu dikepalai oleh Datuk Seri Mohris Mohathir telah menjelaskan duit sumbangan yang berjumlah RM50 ribu telah habis digunakan. Ini untuk menampung kos guaman bagi kes tersebut dan KFA juga terpaksa menampung segera kos tambahan. Sekian informasi kami buat. Semoga bermanfaat.